Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. 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 Infor... Terima kasih. 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 Assalamualaikum. Terima kasih. 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 menyebut risiko kerosakan yang boleh dilakukan manusia bukan hanya Ya'juj dan Mak'juj kita boleh melakukan kerosakan kalau kita tidak berhati-hati dengan unsur-unsur hawa nafsu yang inilah yang menyebabkan Ramadan datang kepada kita dan kita dihabitkan Allah ke dalam Ramadan baik tuan-tuan, perempuan sekalian Ustaz Syafiq, kita perhatikan ayat 9 ayat 100, ayat 101 Bismillahirrahmanirrahim dan pada hari itu kami biarkan mereka kami biarkan mereka yakni Ya'juj dan Mak'juj bercampur antara satu sama lain dan apabila sampai kali ditiupkan akan dikumpulkan kami akan kumpulkan ke semua manusia dan kami tunjukkan kami paparkan kami tunjulkan neraka Jahannam itu sejelas-jelasnya pada hari itu nanti kepada orang kafir orang yang mata hatinya dalam keadaan tertutup tidak mampu memerhatikan tanda-tanda kebesaranku dan mereka juga tidak sanggup mendengarnya baik ini komen daripada Allah SWT agar kita berwaspada daripada penyakit yang boleh berlaku kepada manusia dihentian yang ketiga iaitu lah bukan penduduk yang benda tembok bukan penduduk yang benda tembok tetapi manusia yang nak menyeram penduduk yang ketiga kerana Ya'juj dan Mak'juj adalah manusia mereka bukan binatang mereka bukan raksasa dan segala perkara yang boleh kita bayangkan di fikiran mereka dengan pelbagai hadis-hadis Nabi SAW berbicara tentang Ya'juj dan Mak'juj tapi asasnya yang paling utama mereka adalah manusia yang kafir dan melakukan kerosakan di atas muka bumi jadi mari kita perhatikan beberapa perincian kepada ayat 99 100-101 ini saya kumpulkan ada 5 pengajaran mula-mula sekali kita perhatikan pada ayat 99 saya ada 5 A untuk anda ok yang pertama sekali Allah tidak penat Allah tidak letih sebab apa? sebab ayat 99 ini ada 3 fasa sekaligus dalam satu ayat fasa yang pertama cerita tentang keadaan dunia selepas tembok Zulqarnain itu dibina apa cerita penduduk di hentian yang ketiga dan penduduk sekeliling selepas Ya'juj dan Mak'juj berjaya di kuarantinkan berjaya dinafikan pergerakan jadi itu satu fasa saya cerita tidak lagi tapi itu satu fasa tentang keadaan dunia dan mungkin juga ia merujuk kepada keadaan dunia waktu sekarang dan akan datang yang kita namakan sebagai akhir zaman itu satu fasa dalam satu ayat yang sama pula kita akan melihat wanufi khafis sur ini satu fasa yang lain pula iaitulah sang kekala yang pertama di mana kiamat terjadi hancur lebur segala yang yang bernama kehidupan ok fasa yang kedua fasa yang ketiga adalah sang kekala kedua kami akan bangunkan daripada lubang kuber seluruh manusia untuk menuju satu perhimpunan dan ia adalah perhimpunan paling besar dalam sejarah yang manusia tidak pernah melihat seramai itu manusia kerana ia adalah himpunan seluruh manusia dari pelbagai zaman jadi bayangkan tiga fasa fasa manusia hidup kat dunia fasa sang kekala pertama fasa sang kekala kedua dihimpunkan Allah hanya dalam satu ayat 99 artinya apa artinya mudahnya Allah mengurus alam dunia dan alam akhirat mudahnya Allah mengurus tentang dunia di akhir zaman dunia untuk kiamat dan dunia untuk dihidupkan semula tidak kelihatan seperti satu kesulitan kenapa tidak tiga fasa ini dijadikan tiga ayat berbeza-beza tidak sebab Allah ta'ala bermaksud nak menyebutkan mudahnya untuk Allah menguruskan kehidupan semula manusia daripada kematian sebagaimana kamu sendiri rasa mudah bangun daripada tidur ia tidak sulit mana itu kita tetapi bagi Allah subhanahu wa ta'ala untuk menghidupkan balik seluruh manusia selepas mati ia adalah satu perkara yang mudah tidak ada mustahil bagi Allah subhanahu wa ta'ala daripada sifat letih penat yang tertera di wajah kita pada waktu petang kejap lagi yang tertera dan terserlah di wajah kita semua pada waktu menjelang berbuka tetapi mahasuci Allah daripada penat dan letih dan Allah tidak memerlukan makan dan minum so puasa ramadhan juga mengajar kita untuk lebih kenal siapa Allah yang maha gagah dan siapa kamu wahai manusia yang mahal lemah kamu tak boleh makan tak boleh minum hanya untuk beberapa jam sudah terasa terdesak kepada tenaga makan dan minum Allah subhanahu wa ta'ala ma'uridu minkum ayu ta'imun Allah tak perlukan makan minum walaupun Allah tidak perlukan makan minum Allah itu kekal memerintah ya dan mengurus alam ini termasuk fasa-fasa yang saya sebutkan tadi tanpa sedikit pun didatangi sebarang penat dan letih yang memerlukan kepada cuti dan rehat maha suci Allah daripada cuti dan rehat jadi ini mesej yang pertama daripada ayat 99 kita cuba nak detailkan yang kedua akhir zaman kerana para ulama' menyatakan ayat 99 ini wa taraqna ba'dahum hum di situ merujuk kepada ya juj dan ma' juj dan ulamak juga menyatakan ia boleh jadi juga merujuk kepada penduduk dari kalangan manusia yang bukan ya juj dan ma' juj kerana wa taraqna kami biarkan ombak ni dia merendah terlebih dahulu kemudian dia meninggi dan mengganas kemudian dia jatuh balik dia merendah dan dia meninggi dan dia mengganas dia menghempap dia tidak akan berhenti dia non-stop dia akan sentiasa terus menerus menghasilkan gelombang ombak artinya apa sumber asal kejahatan mungkin tiada tetapi manusia melakukan sumber kejahatan itu duplikat kelun ya mereka tidak menyadari dalam diri mereka ada perilaku yak juj dan ma' juj yang suka untuk melakukan kerosakan di atas muka bumi jadi Allah memang menceritakan hentian yang ketiga Zulqarnain penduduk yang berjaya membina tembok penduduk yang bahasa mereka nyaris tidak dapat difahami tetapi tidak mustahil penduduk yang pernah dizalimi akhirnya bila mereka mendapat kemerdekaan sebagaimana Bani Israel dalam surah Al-Isra surah sebelum Al-Kahfi Bani Israel kita sedia maklum mereka ini adalah bangsa manusia yang menjadi hamba abdi yang dizalimi sehinggalah Musa menyelamat dan memerdekakan mereka tetapi anda sedia maklum apa jadi pada Bani Israel di kemudian hari kerana kekuasaan yang Allah beri kerana ni'mat yang macam-macam Allah Ta'ala beri mereka tidak menyadari mereka menjadi Fir'aun Surah Al-Isra sebut ya bagaimana mereka melakukan kesombongan yang luar biasa wala ta'alunna uluwain kabiora melampau batas sedangkan sikap ala ini sikap Fir'aun inna fir'auna ala fil'a arun tetapi mereka yang dizalimi boleh boleh mengambil alih kerja penzalim tanpa mereka menyadari sebab mereka sedang menerima kesenangan yang tak pernah mereka rasa dan kerana mereka tidak mengkaji apa yang menyebabkan Fir'aun bermaharaja lelah membunuh orang kerana mereka tidak mengkaji lalu mereka tidak menyadari mereka terkena kefir'aunan walaupun Fir'aun dah mati sumber asal kejahatan dah tak ada mereka jadi penerus perjuangan Fir'aun tanpa mereka menyebut mereka Fir'aun mereka hanya meneruskan perangan Fir'aun yakjus dan makjus telah disekat oleh Allah subhanahu wa ta'ala menerusi peranan penduduk yang ketiga tetapi penduduk dunia mereka boleh berada di keadaan yang rendah ia ini menjadi kumpulan yang opres yang tertekan yang dihina yang sedang dizalimi tetapi mereka menjadi macam ombak kerana sebab orang bila tak puati bila dia asyik marah kerana dia dizalimi dia boleh jadi marah ganas ekstrim dan sampai tahap bila dia dapat kuasa dia nak balas dendam ini psikologi yang menyebabkan seseorang boleh membalas dendam dan bully orang sebab masa kecil kena bully dia boleh gangster pada orang di kemudian hari sebab masa kecil dia jadi mangsa jadi perbuatan ini bertali arus seperti ombak generasi yang mencipta kerosakan terus menurut sampai akhir zaman disinilah signifikan cerita Nabi Khadir alaihi salam dengan seorang kanak-kanak dibunuh yang Allah ta'ala beritahu Musa yang kanak-kanak ini akan jadi kafir dan tuyanan dia akan melampau batas so Allah hadirkan Khadir untuk menguruskan kanak-kanak yang di kemudian harinya menjadi fir'aun tetapi kita sudah tidak ada insan penyelamat seperti Khadir bagi menghadapi manusia-manusia yang rosak so kita kena berhadapan dengan ikhtiar kita sendiri tidak ada penyelamat diturunkan daripada langit buat masa ini hinggalah Allah mentakdirkan nanti menentukan nanti berlakunya tanda besar kiamat dengan Nuzul Aisyah Ibn Maryam ya alaihi salam turunnya Nabi Aisyah tapi buat masa ini kita kena berhadapan sendiri dengan kekuatan kita kekuatan Al-Quran kekuatan Ramadan kekuatan spiritual kita kerosakan kerosakan dilakukan oleh musuh musuh Islam so sangat deep sebenarnya ayat 9 ini dan panjang lebar tebal-tebal ulamak memperjelas dalam tafsir tapi kita takkan mampu untuk menyelak ke semuanya kita nak ambil pengajaran-pengajaran mudah ia itulah yang kedua saya hurai dulu baru bagi akronim akhir zaman semakin hampir itulah yang sehura penyelebar tadi cerita tentang potensi yakjus dan makjus penyakit hati yang boleh merebak ke dalam hati kita yang ketiga adanya persamaan hari ini dengan sejarah perbuatan satu orang pada hari ini entah-entah mengulang sahaja perbuatan fir'aun di masa lampau korun di masa lampau bila fulan bin fulan itu tak study sejarah contoh saya bila tak study sejarah saya tak baca pasal korun and then saya dapat harta yang sangat banyak dan saya buat ucapan-ucapan di media sosial menunjukkan inilah formula saya untuk berjaya awak kalau nak berjaya awak akan ikut formula saya so saya bangga dengan formula saya saya bangga dengan kaedah saya saya mahu orang menyebut ini adalah hasil ini adalah saya saya dan saya saya tak baca cerita korun sebenarnya ucapan saya ucapan korun ucapan saya walaupun dalam bahasa Melayu di media sosial sebenarnya just recycle ucapan korun na'udzubillah yang melafazkan di dalam Al-Quran yang kita tak baca kita tak faham ini adalah ilmu daripada saya ini adalah seluruhnya usaha saya effort saya jangan duduk kait dengan Tuhan so sedar tak sedar kerana kita tak baca sejarah kita sebenarnya hanya jelmaan sejarah dalam bentuk yang baru bahasa yang baru wajah kulit yang baru di zaman yang baru di lokasi yang baru but we just another korun 2.0 na'udzubillah so apa yang saya nak sebutkan ya adalah pada ayat 99 Allah menyebut Allah sebut kami pasti akan menghimpun ke seluruh manusia dengan benar-benar sebuah perhimpunan yang mega ertinya apa anda akan mendapati selepas bangun daripada lubang kubur lah ini Firaun ini rupanya Firaun sebab di dunia anda takkan ada kesempatan melihat Firaun yang melawan Nabi Musa eh ini korun inilah dia korun eh ini kaum Sodom eh ini ini bukankah yang yang menentang Nabi Nuh ribuan tahun yang mati dalam bagian besar eh eh sebab apa kita akan terkejut sebab ia adalah himpunan manusia dari seluruh zaman dan isunya bukan terkejut isunya yang kita kena risau kata surah sebelum Al-Kafi Al-Isra hari di mana seluruh manusia akan ada imam masing-masing semoga imam kita Nabi S.A.W semoga imam kita adalah para sahabat jangan imam kita korun kenapa kenapa depan saya ini korun sebab perhimpunan anda dalam kumpulan mana bukan lagi dalam kawalan anda hari ini di dalam bulan Ramadhan anda boleh memilih untuk berkumpul dekat masjid mana masjid sedap sikit baca kita pun pergi masjid tu ataupun kita pergi masjid yang pendek sikit rakaatnya kita boleh memilih untuk masuk dalam kumpulan mana kumpulan 8 kumpulan 20 kita tak kisah lah kan tetapi di akhirat anda tidak ada kawalan kepada anda kena duduk dalam kumpulan mana yang kita risau bangun-bangun daripada lubang kubur kita duduk dalam kumpulan Abu Lahab yang berbangga dengan harta dan anak-anak tetapi menentang Rasul itu yang ke tiga yang keempat menerusi ayat seratus yang menceritakan tentang ancaman neraka Jahannam untuk makluman tidak ada seorang pun neraka tidak tidak ada seorang pun penduduk penghuni ahli neraka yang akan masuk ke dalam neraka melainkan mereka akan melihat terlebih dahulu neraka kerana diperlihatkan dengan neraka adalah kewajipan setiap mereka yang sedang diherat ke neraka Allah Ta'ala berkehendak agar neraka itu dimasuki dalam keadaan yang akan masuk berada dalam keadaan yang penat dan letih kerana merontor-rontor mahu berlawan dengan malaikat yang sedang mengheret mereka masuk ke dalam lubang neraka sebab ayat seratus sangat menggerunkan Arabana kami akan display tuan-tuan biasa pergi nak beli baju raya kan ada display kan so neraka ini kalau kata hadith sahih muslim Jahannam itu akan didatangkan pada hari kiamat dengan 70 ribu tali dan setiap tali dipegang 70 ribu malaikat Allahuakbar neraka Jahannam bukan sebarangan Nabi dia makhluk Allah yang kena ditahan oleh para malaikat 70 ribu tali satu tali 70 ribu malaikat sedangkan satu malaikat sangat gagah betapa dia nak membaham ahli-ahli neraka tapi belum lagi mendapat kebenaran cuma diri benarkan menonjolkan dirinya sebagai arban lalu setiap ahli neraka akan meron-teron tetanah lawan habis-habisan dan awak sebenarnya hanya buang tenaga sahaja berlawan dengan malaikat awak sangat perlukan tenaga dalam neraka untuk melarikan diri tapi sekarang satu orang akan masuk neraka dalam keadaan yang sudah amat-amat penat letih nazak baru hari pertama nak masuk macam mana nak bertahan dalam itu akhir sekali tuan-tuan amaran buta sebelah mata ayat yang ke-101 ini saya ringkaskan saya akan sambung pada minggu depan ia cerita tentang Allah Allah kurniakan mata tapi mata itu jadi ada penutup di hadapan Al-Quran Zikri Ya Allah jangan jadikan kami sepanjang Ramadhan bulan Al-Quran turun kami baca Al-Quran tapi ada penutup seumpama ada penutup artinya apa kita baca Al-Quran sebelah mata kita baca Al-Quran sebelah mata kita hanya baca apa yang nampak di mata kita tetapi Al-Quran tak masuk ke dalam mata satu lagi mata hati tak rasa apa-apa na'udzubillah Ramadhan berlalu begitu sahaja dengan Al-Quran tidak memberikan kesan maka hati-hati ia melihat sesuatu dengan sebelah mata hadis sahih kata adalah Dajjal fitnah Dajjal itulah kaitan surah Al-Kahfi dengan Dajjal jadi insyaAllah kita akan hura lebih lanjut pada ciri-ciri Dajjal yang yang perlu kita berwaspada Wallahu'ala insyaAllah itu dia kalau kita belajar satu persatu ayat ini yang kita berikan tajuknya menuju hari kiamat ayat 99 hingga ayat 101 dalam surah Al-Kahfi sangat memberikan pengajaran kepada kita dan ambillah sebagai satu pedoman yang terbaik sebab Allah dah berikan gambaran kenapa kita perlu buat macam ni macam tu dan ikutkanlah saranan Allah ini semoga kita terus adanya taqwa itu kepada Allah terima kasih Ustaz Syari Abdul Rahman atas perkongsian insyaAllah ada rezeki ada masa kita jumpa lagi untuk pertemuan yang akan datang Ustaz ok jumpa lagi Ustaz Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wa Barakatuh syukur Alhamdulillah terima kasih kepada sahabat-sahabat rakan-rakan yang terus ikuti kita di ruangan platform media sosial di Youtube Ikim Media dan juga di Facebook juga kita dah pun berikan kita dah kongsikan pautan di situ anda boleh tekan dan boleh sama-sama tonton lagi rancangan Tadabur ok dan nak kekal bersama Ikim sebab banyak lagi perkongsian selepas ni hanya di Ikim Inspirasi Inforia Islami Mahukan pelbagai informasi terkini teruskan bersama kami di Ikim Inspirasi Inforia Islami Satu jam setiap hari membangun motivasi diri dengarkan alunan ayat suci Al-Quran zikir serta selawat yang menenangkan dan seruan azal dalam renungan hikmah setiap hari 7 hingga 8 malam di Ikim Inspirasi Inforia Islami Inforia Islami Ya Badawad Tamar Udiyka Assalam Alamar Al-Ayam Ya Rasulullah Tidakil Al-Baraia Bishar'i Al-Mubi Bishar'i Al-Mubi Tidakil Al-Hidaia Baina Al-Alami Antal Mustafa, ya Badarat Tujat, alaikassalam, ya Rasulullah. Antal Mustafa, ya Badarat Tujat, alaikassalam, ya Rasulullah. Alaykassalam, ya Rasulullah. Allahumma, salli ala sayyidina Muhammad, wa ala alihi, wa sahbihi, wa bari, wa sallim. Allahumma, salli ala sayyidina Muhammad, wa ala alihi, wa sahbihi, wa bari, wa sallim. Allahumma, salli ala sayyidina Muhammad, wa bari, 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 wa bari. Ya Rasulullah. Allahumma, salli ala sayyidina Muhammad, wa bari, wa bari, wa bari, wa bari, wa bari, wa bari. Alaykassalam, ya Rasulullah. Allahumma, salli ala sayyidina Muhammad, wa bari, 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 wa bari. Allahumma, salli ala sayyidina Muhammad, wa bari, wa bari, wa bari, wa bari, wa bari, wa bari, wa bari. Allahumma, salli ala sayyidina Muhammad, wa bari, wa bari, wa bari, wa bari, wa bari, wa bari. Allahumma, salli ala sayyidina Muhammad, wa bari, 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 wa bari. Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir al-Asbahi cukup terkenal dengan nama gelarannya Imam Malik. Beliau dilahirkan di kota Madinah pada tahun 93 Hijrah bersamaan dengan tahun 711 Masihi, iaitu pada zaman pemerintahan Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik daripada kerajaan Bani Umayyah. Sepanjang hidupnya, Imam Malik terkenal dengan kecerdasan akal fikirannya yang tinggi sehinggakan mampu menghafaz Al-Quran dalam usia yang masih muda. Beliau juga terkenal dengan sifat mulia, bersopan santun, seorang ulama yang luas almunya, hartawan, dermawan dan pernah memegang jawatan mufti besar di Madinah. Ada riwayat yang menyebut Imam Malik pernah belajar daripada 900 orang guru. Sebahagian daripadanya terdiri daripada ulama' tabi'ai. Imam Malik merupakan seorang yang pakar dalam bidang ilmu hadith. Beliau sangat berhati-hati dalam menyelidik sanat dan berahui hadith untuk memastikan kesahihannya. Beliau juga menganalisa hadith-hadith tersebut untuk berumus hukum-hukum agama kerana kemasyuran Imam Malik dalam bidang ilmu hadith ramai ulama' dari luar Madinah datang untuk mendapatkan ilmu daripada beliau. Menurut satu riwayat, Imam Malik telah menghabiskan umurnya selama 40 tahun untuk menghimpunkan dan menapis hadith-hadith yang diterima daripada gurunya. Beliau telah menghafal sebanyak 100 ribu buah hadith. Walaubagaimanapun, tidak semua hadith-hadith tersebut diterima untuk dijadikan sumber hukum. Setelah ditapis, hanya 10 ribu buah hadith sahaja yang diakui sah daripada 10 ribu buah hadith yang telah disiasat dan dipadankan dengan Al-Quran. Akhirnya, hanya 5 ribu buah hadith sahaja yang benar-benar diterima sebagai hadith Rasulullah SAW yang suhih. Hadith-hadith tersebut disusun dalam kitab Al-Wakta' iaitu kitab peninggalan terbesar Imam Malik yang menjadi rujukan kepada seluruh umat Islam. Imam Malik yang juga dikenali sebagai pengasas mazhab maliki telah meninggal dunia. Pada 10 ragun awal 179 hijrah, bersamaan 798 Masihi ketika berusia 86 tahun, beliau meninggalkan 3 orang putera dan 1 orang puteri. Beliau meninggalkan jasa yang amat besar terhadap dunia Islam. Semoga Allah mencucuri rahmat ke atas rohnya. Buku Khaira Umah Siri Baharu akan keluar tidak lama lagi. Khaira Umah Siri 7, Islam and Disruptive Technologies, merupakan rentetan kolokium pelbagai tema yang dianjurkan ikim. Isu yang akan dibincangkan dalam semua buku siri Khaira Umah adalah ekonomi Islam, Islamofobia, tatbir urus, keberusutan akhlak, teknologi yang mengganggu, negara dan masyarakat Islam, pencemaran alam sekitar dan minda Islam. Dapatkan promosi peracetakan dengan potongan harga sehingga 40% dengan cara WhatsApp 011-5769-5400. Bersedekah penyubur kebahagiaan, tidak memiskinkan mahupun menyusahkan. Bersedekahlah dengan penuh keikhlasan, membantu mereka di Palestine, Syria dan Yemen. Pasti kita akan menemui kebahagiaan. Halu bersama kita raikan kemerihan Ramadan melalui kempen Ramadan Bersamamu. Anjuran Aman Palestine. Layari laman sesawang. Tapi dah berjaga.jom menyumbang.com untuk maklumat lanjut. Bangkit, berjuang, bersama. Miri 104.00 FM Allah berfirman yang ayat ini sentiasa Radio Iqim ulang-ulangkan tentang Ya rafa'illahul ladina amanu minkumul ladina'utu'la ilma darajat. Mengitu kedudukan-kedudukan yang begitu tinggi bagi orang yang beriman dan orang yang diberikan ilmu. Dan kita biasa mendengar Nabi membaca doa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah warizqan tayyibah wa'amalan mutaqabbalah. Dalam hadis yang lain, lewat Muslim, Nabi SAW memohon doa pelindungan dengan Allah. Allahumma inni a'udu bika min ilmin la yanfa' min qalbin la yakhshak min nafsin la tashba' min dakwatin la yustajabulaha. Kita mendapati bahawa Nabi sangat menekankan bahawa ilmu yang bermanfaat. Dan aku minta jauh ilmu yang tak bermanfaat. Maka sebab itulah para ulama'u, mereka itu membuat disiplin ilmu untuk mencapai ilmu yang bermanfaat. Sebab kalaulah ilmu semata-mata bukan ilmu bermanfaat, itu dianggap sebagai syarafun kemuliaan. Maksud saya, makhluk yang paling mulia di sisi Allah adalah Iblis kerana ketinggian ilmu. Tetapi apa yang Iblis tiada? Iblis tiada ilmu nafi'ah. Iblis tidak ada disiplin ilmu sehingga akhirnya manusia tunduk pada disiplin dan mereka jadi beradab. Dan mereka tahu bahawa nak mengupas sesuatu hukum mesti melalui proses disiplinnya. Eh, Siti, kamu ni kejap solat, kejap tak? Jangan buat main-main, Siti. Sebab, Mak. Masa terhat sikit. Manakah nak rehat untuk makan lagi? Nak cuci make-up sebelum solat lagi? Haa, dah tahu masa tu terhat. Carilah sesuatu yang memudahkan. Kamu tengok sisa tu. Sempat aja dia nak bersih dan tanggalkan make-up sebelum wuduk. Dia pakai hot set kosmetik Nur Raisa, Mak. Nur Raisa kosmetik Mesra Wuduk tu? Habis tu, kenapa kamu tak pakai hot set kosmetik Nur Raisa juga? Nur Raisa kan kosmetik Mesra Wuduk. Abang peninglah nak pilih pakej haji tahun ni. Isyabah ni, Felda Travel kan ada? Eh, bagus. Perbaloi. Tahun lepas, Mak long pergi haji dengan Felda Travel lah. Harga berpatutan. Hotel dekat dengan masjid. Subis pun bagus. Perbaloi. Menarik ni. Yang penting, Felda Travel ni agensi belasi dari tabung haji. Haa, kalau macam tu, jom daftar hari ni. Dijamin berbaloi. Mencari pakej haji, hubungi 019-279-0022 atau layari felda-travel.com.my Mak, berbuka ni adik nak makan ayam boleh ke? Hmm, Mak panaskan laut semalam ya. Elok lagi tu. Mak, tahun ni adik nak baju raya baru boleh? Haa, kita pakai baju tahun lepas boleh? Elok lagi rasanya. Ramadan ini, masih ramai lagi yang tidak mampu untuk sediakan juada berbuka. Apatah lagi persiapan raya. Bersama Yayasan Ikhlas, kita santuni mereka. Layarikasihramadhan.com Atau hubungi 019-611-5954. Beri seadanya berkongsi seikhlasnya. Nak dengar rancangan santapan jiwa untuk kehidupan? Semuanya ada di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Dengarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Bersama Syafiq Saleh. Di Aspirasi 11. IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Pastinya IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah. Saya Syafiq. Masih teman-temankan anda untuk Aspirasi 11. Mengampiri jam 12.30. Ilahkan sekejap je masa ni berlalu. MasyaAllah. Kalau hari ni, kita di hari yang kedua. Kita berpuasa. Dua Ramadhan. 7444 Hijriah juga. Hari Jumaat. Hari yang penuh dengan keberkatan. Jumaat pertama di Ramadhan ini. Sama-sama kita guna ruang-ruang yang sebaik-baiknya untuk kita memanfaatkan setiap hari ganjaran-ganjaran yang Allah kunyakan dalam bulan Ramadhan ni. Kita buat kerja kan. Dapat ganjaran besar. Jadi gunakanlah sebaiknya untuk terap-terapkan dalam kehidupan kita. Sebab Ramadhan ni penuh dengan terbiahnya untuk dalam hidup kita. Dengan adanya Rabangon. Dengan adanya Ramadhan kita dapat tingkatkan lagi ketakwaan kita kepada Allah. Dan juga kita rasa nikmat dari Allah itu sangat besar. Sangat luas. Juga ada rasa sabar. Dan kita rasa ingat kepada orang yang serba kekurangan. Okey. Juga tambah lagi apabila kita berpuasa ni dapat melihatkan tubuh badan kita. Teringat eh. Pakar kezahatan kata setahun yang lalu kita berada di bulan yang biasa-biasa kita makan dan jikaan. Tapi inilah waktunya. Untuk kita nak rehatkan perut kita eh. Okey. Juga kita dapat tahan daripada hawa nafsu segala-galanya lah. Jadi kita kawas sebaik-baiknya dari kita dan gunakanlah ruang-peluang Ramadhan ini untuk bentuk diri kita. Kita nak kemaskan lagi amal ibadah kita dengan lebih baik. Syabas. Semoga Ramadhan ini Ramadhan yang istimewa untuk hidup kita. Amin. Jam 12 nanti ada lagi perkongsian lain. Jadi anda terus kekal bersama Ikim dan like, komen, share juga di setiap platform media sosial kita. Di Instagram ikim.ny juga di YouTube ikimmedia. Okey. Kita nak berhubung seketika. Tenang-tenang ajar di waktu ini. kita ada lagu dari Iwan Syahman. Lagunya ini yang berkaitan dengan apa yang Allah wujudkan. Semuanya Allah punya. Itulah dia. Okey. Jom selamatkan kita ayati dan telah dani lirik-liriknya. Okey. Kekal diikim. Inspirasi informasi islami. Selamat menikmati. 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 Subhanallah, itu Allah yang punya Tiada yang engkau punya Semuanya Allah punya Tiada yang engkau punya Semuanya Allah punya Kau lihat bukan kau punya Itu semua Allah punya Kau lihat bukan kau punya Itu semua Allah punya Dari itu janganlah sombong Janganlah diam Serta iri-iri Dunia hanya pinjaman sentara Akhirnya kembali kepadanya Dari itu janganlah sombong Janganlah diam Serta iri-iri Dunia hanya pinjaman sentara Akhirnya kembali kepadanya Tiada yang engkau punya Semuanya Allah punya Tiada yang engkau punya Semuanya Allah punya Kau lihat bukan kau punya Kau lihat bukan kau punya Itu semua Allah punya Kau dengar bukan kau punya Itu semua Allah punya Tiada yang engkau punya Semuanya Allah punya Semuanya Allah punya Tiada yang engkau punya Semuanya Allah punya Kau lihat bukan kau punya Semuanya Allah punya Kau dengar bukan kau punya Jendungan penghulu alam buwana Sayyidina maulana muhammad rasulullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi Wa salam ataslimah Merupakan sebaik-baik manusia Dalam penciptaan dan budi pekertinya Baginda adalah insan yang Paling suka memberi petunjuk Kepada jalan kebenaran Akhlaknya adalah Al-Quran Tabiatnya memberi kemaafan Baginda menyodor nasihat Kepada manusia Dan amat gemar membuat kebaikan Baginda sallallahu alaihi wa sallam Selalu memaafakan kesalahan orang lain Jika itu soal hak peribadinya Namun Jika hak Allah yang dilanggar Maka tak seorang pun yang sanggup Berdiri menghadapi kemarahannya Siapapun melihat baginda sallallahu alaihi wa sallam Walau sekilas pandang Pasti akan menyeganinya Jika ada orang miskin mengundang baginda Tentu dia didatanginya Baginda sallallahu alaihi wa sallam Tetap mengatakan kebenaran walaupun pahit Tak pernah dirinya menyimpan dendam di dalam hati Lagi tak pernah bohong atau membahayakan orang muslim Siapapun yang pernah melihat wajah baginda sallallahu alaihi wa sallam Akan segera tahu bahawa baginda bukan penipu Dirinya bukan seorang pengumpat Apatah lagi seorang pencela Baginda sallallahu alaihi wa sallam Jika gembira Wajahnya berseri bagai belahan bulan Bila berbicara kepada manusia Seolah-olah mereka memetik buah dan manis dari bicaranya itu Apabila baginda tersenyum Maka senyumannya sesjuk ditisan embun Dan apabila berkata-kata Seakan-akan butiran mutiara Berjatuhan dari perkataannya Petikan tadi telah disunting Dari kitab Maulid Ad-Daiba'i Terima kasih telah menonton!